Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalassakinatafiqlubilmu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyadu an la ilah ilal wahdaw la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasulullah nabiya ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa melanjutkan mempelajari kajian pengantar ilmu Al-Quran yang digarang oleh Bapak Dr. Randes Masfu' Zuhdi. Kesempatan hari ini kita membahas tentang urut-urutan atau tertib ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. A. Urut-urutan atau tertib ayat-ayat Al-Quran Pengertian ayat Pengertian ayat menurut bahasa ada beberapa macam, yaitu A. Arti ayat adalah mukjizat, seperti terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 211. B. Arti ayat adalah tanda atau alamat, seperti terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. C. Arti ayat sebagai pelajaran atau peringatan, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 13. D. Arti ayat adalah suatu hal yang sangat menakjubkan, terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. E. Arti ayat adalah kelompok atau kumpulan. E. Arti ayat adalah bukti atau dalil, seperti terdapat dalam surat Al-Arum ayat 22. Dua, pengertian ayat menurut istilah atau terminologi adalah Artinya, suatu kumpulan kata yang mempunyai awal dan akhir yang termasuk di dalamnya, suatu surat dari Al-Quran. Dua, cara mengetahui ayat-ayat Al-Quran Untuk mengetahui dan menentukan ayat-ayat Al-Quran itu adalah berdasarkan taufiki atau ketetapan dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tidak dibesah dipakai kias atau ijtihad. Ada dua aliran yakni, pendapat Jumur Ulama. Pertama, aliran Kufah yang menghitung Fawatifus Suwar atau huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada permulaan surat satu ayat. Kecuali, Ha, Mim, Ain, Sin, Kof. Dihitung dua ayat. Sedangkan, Fawatifus Suwar yang ada Rok yakni Aliflamro dan Aliflamimro dan terdiri dari satu huruf seperti Nun, Sot, Kof tidak dihitung satu ayat. Aliran non-Kufah yang tidak menghitung semua Fawatifus Suwar sebagai satu ayat. Di antara hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa mengetahui atau menentukan ayat Al-Quran adalah berdasarkan taufiki adalah Innal fatihata sabu'ayatin wa suratul mulki talathuna ayah. Bahwasannya surat Al-Fatihah itu tujuh ayatnya, sedang Al-Muluk tiga puluh ayatnya. Hadis dikemukakan oleh Ibn al-Arabi. Sebagian ulama' berpendapat bahwa mengetahui atau menentukan ayat Al-Quran itu sebagian berdasarkan taufiki dan sebagian berdasarkan qiyas atau ujtihat. Sebab ketentuan suatu ayat itu terletak pada fasihahnya. Fasilahnya. Fasilah ialah lafat atau kata yang terdapat pada akhir ayat. Karena itu, apabila sudah positif berdasarkan riwayat yang sukhih, bahwa Nabi selalu membaca lafat itu dengan wakuf atau berhenti, maka yakinlah kita bahwa lafat itu menjadi fasilah. Dan apabila sudah positif, Nabi membacanya dengan wasol, maka kita juga yakin bahwa lafat itu bukan fasilah. Apabila lafat yang kadang-kadang Nabi membacanya dengan wakuf, dan ada kalanya Nabi membacanya dengan wasol, maka dalam hal ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau Nabi membaca lafat dengan wakuf, maka hal itu mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa lafat itu menjadi fasilah atau sekadar untuk beristirahat. Kedua, kalau Nabi membacanya dengan wasol, maka hal itu mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa lafat itu bukan fasilah, atau Nabi membacanya dengan wasol karena Nabi sudah mengetahui bahwa umat Islam sudah tahu lafat itu menjadi fasilah. Sebagai ilustrasi, kami ambil surat al-fatihah. Surat ini terdiri dari tujuh ayat. Hal ini telah disepakati di kalangan ulama, tetapi mereka masih berbeda dalam menghitung ayat-ayatnya. Sebab bagi ulama yang tidak menghitung basmalah sebagai satu ayat dari tiap-tiap surat, maka ayat pertama surat al-fatihah dimulai, Alhamdulillahirrobilalamin, dan seterusnya sampai ayat ke-6 berakhir dengan lafat al-ayhim. Yang pertama, dan sesudah lafat al-ayhim yang pertama ini adalah ayat ke-7. Tetapi bagi ulama yang menganggap basmalah sebagai ayat pertama bagi tiap-tiap surat kecuali surat al-taubah tanpa basmalah, maka ayat ke-7 adalah dimulai dengan lafat sirotoh sampai walabolin. Dan ayat ke-7 ini menjadi ayat terpanjang dari surat al-fatihah. Tiga, jumlah bilangan ayat-ayat Al-Quran. Para ulama telah menghitung jumlah ayat-ayat Al-Quran, telah sepakat menentukan 6.200 lebih ayatnya. Artinya, lebihnya ialah yang masih berbeda jumlahnya di kalangan para ulama. Menurut perhitungan ulama Madinah, lebihnya 17 ayat. Tetapi menurut perhitungan ulama Makkah, tambahnya 20 ayat berdasarkan riwayat Ibn Kasir. Dan menurut perhitungan ulama Basroh, tambahnya 5 ayat menurut riwayat Asim. Sedangkan menurut perhitungan ulama Kufah, tambahnya 36 ayat menurut riwayat Hamzah. Dan menurut perhitungan ulama Syiriyah, lebihnya 26 ayat berdasarkan riwayat Yahya bin Haris. Sebabnya timbul selisih bilangan ayat Al-Quran di kalangan ulama karena Nabi semula membaca wakaf pada akhir tiap-tiap ayat untuk mengajarkan atau menunjukkan kepada para sahabat bahwa lahfat yang dibaca wakaf itu adalah fasilah. Sehingga apabila mereka sudah tahu benar tentang fasilah itu, kemudian Nabi membaca wasol dengan ayat sesudahnya, dengan maksud untuk menyempurnakan maknanya. Maka timbulah dugaan orang yang belum tahu maksud Nabi tersebut bahwa lahfat yang dibaca wakaf oleh Nabi itu bukan fasilah. Lalu, orang itu membaca wasol dengan ayat sesudahnya dan menganggap seluruhnya satu ayat. Sebaliknya, ada orang lain yang menganggap dua ayat karena itu tidak membaca wasol pada ujung ayat pertama. 4. Faidah mengetahui ayat-ayat Al-Quran Ada beberapa manfaat atau faidah kita mengetahui ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa tiga ayat Al-Quran yang pendek-pendek cukup menjadi mu'jizat Nabi Muhammad yang membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Kalau tidak percaya, tantangan Al-Quran tersebut pada surat Al-Baqarah ayat ke-23. 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على أبدنا فأتو بسورة من مثله ودعو شهداءكم من دون الله إن كنتم صدقين Artinya, Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad Buatlah satu surat saja semisal Al-Quran Dan ajaklah penolong-penolong selain Allah Jika kamu orang-orang yang benar Dalam sejarah kita lihat Musayilama Al-Qadhab yang pernah mengaku sebagai Nabi Dan membuat tandingan dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Dengan menyusun surat-surat yang pendek meniru Tetapi bisa dipatahkan karena ketidaksempurnaannya B. Dipandang baik Orang yang membaca wakuf pada setiap akhir ayat Sebab menurut sebagian ulama Bahwa membaca pada setiap fasilah itu Sunnah Berdasarkan thehir hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Umu Salamah R.A Artinya Adalah Nabi apabila membaca Al-Quran Maka ia memotong Memotong bacaannya Ayat demi ayat Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian beliau berhenti Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin Lalu beliau berhenti sejenak Kemudian Ar-Rahmani rohim Lalu beliau berhenti sejenak Demikian seterusnya As-Syeikh Tahir Al-Jajay Di dalam kitabnya At-Tibyan Libak di Mabatihis Musta'liqotil bil-Quran Menerangkan bahwa Sebagian ulama masih mempersoalkan Penggunaan hadis tersebut Sebagai dalil Sebab katanya hadis ini Hurid Dan tidak bersambung Sanatnya Lima Urut-urutan Atau tertib Ayat-ayat Al-Quran Telah menjadi Ijma Atau kan Cisus Di kalangan Umat Islam Bahwa Urut-urutan Surat Atau tertib Ayat-ayat Al-Quran Sebagaimana yang kita lihat Pada mushaf yang ada dalam Tangan umat Islam itu adalah Berdasarkan Taufiki Artinya Atas petunjuk Nabi Yang ia terima dari Allah Lewat Jibril Sebab setiap Jibril Turun membawa Ayat Al-Quran Ia menunjukkan kepada Nabi Ia menunjukkan kepada Nabi Tempat ayat-ayat Yang baru diterima Kepada para sahabatnya Dan menyuruh para sahabat Menulis wahyu Untuk meletakkannya Di dalam surat yang telah ditunjukkan Nabi berulang-ulang Membacakan Ayat-ayat Al-Quran Kepada sahabat Di dalam waktu Solat Waktu khutbah Waktu memberi pelajaran Atah nasihat Dan pada Kesempatan-kesempatan Lainnya Setiap tahun Jibril turun Untuk mengecek Urutan tertib Ayat-ayat Al-Quran Yang dibacakan oleh Nabi Bahkan Pada tahun terakhir Nabi Wafat Jibril turun Dua kali Untuk keperluan tersebut Disamping itu Para sahabat Menghafal Al-Quran seluruhnya Atau sebagian juga Menurut urutan tertib Ayat-ayat Al-Quran Sebagaimana Yang diajarkan oleh Nabi Dan seperti Yang ada pada Mushaf Quran Di tangan Umat Islam sekarang Hadis yang dirayatkan oleh Imam Ahmad Dar Usman Bin Abdul Az Menerangkan Kuntu jalisan Indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iza sahoso Iza sahoso Biba surihi Thumma Sawabahu Thumma Qola Atani Jibrilu Fa'amarani An adu'a Hadihil ayati Hadhal mawudi'a Minas surati Innallaha Ya'amuru Bil'adli Wa'ihsani Wa'ita'i Dil'kurba Al-Ayah Artinya Aku sedang duduk Di samping Nabi Tiba-tiba Nabi memandang ke atas Kemudian memandang ke bawah Kemudian beliau berkata Jibril datang kepadaku Dan memerintahkan kepadaku Agar meneratakan ayat ini Di tempat ini Dari surat itu Ayat yang dimaksud adalah Innallaha Ya'amuru Bil'adli Al-Ayah Ibu-ibu yang dirahmati Allah Demikianlah Bahasan kita pada Kesempatan hari ini Masya Allah Ibu-ibu yang dirahmati Allah Demikian Bahasan kita pada Kesempatan hari ini Mudah-mudahan Allah melimpahkan Taufiknya Sehingga kita dapat Memahami Dan mengamalkan Ilmu-ilmu yang Telah kita pelajari Mohon maaf Apabila Ada kata yang kurang Berkenan Bilaitafiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih